Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di dunia Faras Roblox Teman-teman, hari ini kalian temenin Kak Yuta, Mio, dan juga Baby Selin buat main game Roblox lagi ya Tapi, hari ini kita sedang ada di dalam penjara hantu guys Kalian bisa lihat, disini ada tulang belulang punya orang lain Ya ampun, Mio, kamu kok kelihatannya malah senang sekali sih Iya kak, Mio senang, soalnya disini bareng Kak Yuta dan juga Baby Selin Waduh, kamu ini, emangnya kamu nggak tahu ya kalau tempat ini adalah penjara hantu Mio Hah, penjara hantu? Emang iya, Mio belum tahu loh kak Iya Mio, beneran, ini adalah penjara hantu, jadi kita harus segera pergi dari sini Waduh, tahu gitu Mio pergi dari tadi Ayo teman-teman semuanya, selagi penjaga lagi istirahat Kita harus segera pergi dan melarikan diri dari penjara aneh ini Kalau tidak, kalian juga akan dibuat menjadi hantu Apa? Kita juga akan dibuat jadi hantu Eh, Mio, kakak nggak mau Mio, ayo kita pergi dari sini Ayo kak, tadi Baby Selin juga udah masuk Iya, wah hati-hati, lantainya dapat teroboh Mio Oh iya kak, waduh kalau gitu lewat pinggir aja ya kak Iya, kita harusnya lewat pinggir aja Oh iya, tadi kak Yuta melihat di sini ada kunci Ini kunci apa ya guys? Di situ tertulis kalau kunci ini tidak diketahui Dan di bawah tertulis kalau ini adalah kunci rahasia Wah, kira-kira ini kunci apa ya? Nah teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke ceritanya Kalian coba dipencet itu tombol like dan juga subscribe dulu Bantu video ini supaya mendapatkan 1 juta like Mio, ayo Mio, kamu udah ambil kuncinya Udah kak, udah Eh, apa kita bisa menggunakan kunci itu di sini kali ya? Eh, ternyata nggak bisa Mio Iya kak, ini kenceng banget Aduh, Mio Kakak, kakak memecahkan guci Mio Bagaimana ini? Ya ampun Ayo, sebelum penjaga itu mengetahuinya Lebih baik kita segera pergi Mio Iya kak Ah, gawat sekali Kita akan mencobanya lagi guys Oke, ini dia Nah, sepertinya ini seharusnya tidak begitu susah Tapi ketika kita menyentuh guci-guci ini Gucinya langsung pecah guys Kalian lihat kan? Tuh, guci-nya pecah Mio Iya, makanya kak Yuta jangan pegang-pegang kak Takutnya nanti malah disuruh ganti Ya ampun Ya sudah, kalau gitu Kak Yuta nggak bakal pegang-pegang Ah, apa itu? Yah, aku jatuh Mio Waduh, jadi itu papanya retak ya kak? Iya, papanya bisa bergerak Hati-hati Mio, kamu harus langsung loncat Oke, oke Loh, kok kok si Mio nggak loncat si papanya? Aneh sekali Aku juga mau mencoba guys Hop, oh ternyata caranya seperti itu Kita harus melompat dua kali disini Jadi papanya nggak pecah Bener kak Nah, ini dia guys si Mio Kita ada di mana ini Mio? Lihat itu, tadi kan kita di bawah sana Oh iya Waduh, sepertinya di bawah panas banget Iya, baby Celine Wah, Mio, baby Celine ketinggalan Iya, ayo Celine, semangat Ayo Celine, hati-hati Papanya bisa hancur Baby Celine tinggal sedikit lagi guys Ayo teman-teman semuanya Hati-hati ya Karena di depan sana ada seorang penjaga yang masih belum istirahat Jadi pastikan kalian bisa melewatinya dengan aman Ah, baik-baik Terima kasih kawan sudah memberitahu kita Mio, dia bilang kalau di depan sana ada satu orang penjaga yang masih belum istirahat Jadi kita jangan sampai kena tangkap dia Mio Iya kak, iya Nanti kalau kak Yuta lihat, langsung kasih tau Mio ya yang mana Kak Yuta lihat Itu dia orangnya Dia menggunakan setelan besi Mio Oh iya, yang lagi sama baby Celine ya kak Iya, waduh Gawat sekali guys Tadi aku hampir aja Kena itu guys, kena sama penjaganya Ayo Mio, kita harus lari ke atas tebing Iya kak, iya Mio masih dikejar nih Ya ampun Si Mio masih dikejar dong Nah, ini dia Eh, baby Celine Kamu lama banget Oke Oke, ada apa ini? Oke Karena pintu ini dikunci Kalian harus menemukan kuncinya di dalam kotak rahasia yang ada di sebelah kalian Kalian harus pilih Di antara empat kotak rahasia itu Kalian akan menemukan kunci yang benar Hah? Di dalam peti rahasia Jangan-jangan yang dia maksud Peti harta karun ini Mio Benar kak Dan sepertinya kita bisa menggunakan kunci yang tadi kita ambil Hah? Yang tadi kita ambil? Yang ini? Benar kak, yang di awal itu Kita akan coba kesini Tapi itu gak bisa Mio Gak mempan Sepertinya ini bukan kuncinya Oh, Mio pikir Tadi dia bilang kotak ini kak Ya, si Mio dimana? Ya ampun Ternyata itu adalah kotak yang salah guys Bukan yang itu Eh, yang di sebelah sana juga salah Celine, itu juga salah ya Kalau yang sini apa Mio? Yang ini Hop, kita harus pelan-pelan guys Hati-hati Ya, ya baby Celine Jadi jin guys Jadi cahaya hijau Berarti tinggal satu kotak lagi tersisa Ini dia kotak-kartak karun yang terakhir Mio Apakah isinya benar kunci? Eh, kak Yuta coba dulu deh Nanti kalau benar Mio ikutan Kamu aja duluan Mio Kakak takut Tadi kan Mio udah Ternyata aman Mio Baby Celine benar Eh, mana kuncinya? Kayu tak gak kebagian guys Ya ampun Hop Ah, ini dia Akhirnya aku mendapatkan kuncinya Ternyata kuncinya yang ini Ayo Mio Sekarang kita buka Oke Oke Ini dia Aku sudah mendapatkan kuncinya Apakah ini jalan rahasia yang dimaksud? Ternyata bukan Iya, bukan yang ini Disini apakah ada juga? Gak ada juga Mio Kita mungkin aja akan menemukan jalan rahasia itu depan Eh, hati-hati guys Ada tali disitu Ya ampun Mio, kamu memutuskan talinya Kalau kamu memutuskan talinya sekali lagi Mungkin kamu akan meninggoy Hati-hati ya Mio Iya, iya Mio akan hati-hati Yeay, bagus Kita di tempat seperti ini Harus lebih teliti lagi Karena disini ada banyak sekali jebakan Baik kak Oke, makasih udah ingetin Oke Ini dia Disini tempatnya Hap Eh, sepertinya ini adalah selokan bawah tanah Disini agak sedikit bau Mio Iya kak Eh, Mio Selin Hati-hati Disana ada satu orang penjaga Kalian lihat disana Iya kan Disana ada satu orang penjaga yang masih belum istirahat juga Benar kak Waduh, kira-kira Kita bakal aman atau enggak ini kak Eh, kak Yuta ada ide Kita harus mengelabui dia Mio Gimana caranya kak? Ayo ikutin kak Yuta Mungkin aja kak Yuta ada ide Nah, ini dia guys Oke, penjagaannya masih belum melihat kita Sepertinya dia enggak sadar Apakah dia ketutup sama topengnya? Ah, gawat Kita ketahuan Ayo Mio Oke Waduh Tolong guys Aduh Ini dia Aku menemukan satu orang lagi disini Tapi orang ini terlihat lebih tua Apa yang dibicarakan? Wah, kalian adalah orang-orang yang ingin kabur dari sini Kalau kalian ingin kabur dari tempat ini Kalian harus menarik tuan untuk bisa menurunkan penjaganya Dan juga jembatan itu Tapi hati-hati terhadap penjaga Mereka ada di depan sana Hah? Jadi kita harus menemukan tuas dan menurunkan jembatan itu Eh, aku rasa kakak sudah menemukan tuasnya Mio Iya kak, ada di sebelah sini Kamu siap-siap di sana Biar kak Yuta yang menariknya Ayo Selin Sekarang giliran berdua kita Si Mio sepertinya sudah duluan Oke Di sini ada dua orang penjaga guys Ya ampun Awas Selin Hati-hati Wah, ada tiga Gawat-gawat Mio, kamu di mana? Mio di sini kak Wah, ini dia guys Akhirnya si Mio sampai Penjaga itu sepertinya tidak mau mengikuti kita sampai sini Iya kak Mungkin karena di sini banyak sekali jebakan Wah, mungkin juga Penjaga itu nggak mau kalau mereka kena jebakan seperti ini Mio Benar kak Wah, jadi kita harus berhati-hati Apakah jebakan ini disiapkan untuk kita? Eh, suara apa barusan? Mio nggak tahu Atau itu Baby Selin? Hah, Baby Selin? Eh, Mio Kak Yuta melihat sesuatu Lihat itu ke atas sana Di atas kotak-kotak ini Kakak melihat kuping Benar Itu adalah Selin Ya, itu dia guys Baby Selin ngumpet disitu dong Kayaknya dia mau mengagetin kita Tapi keburu ketahuan Mio Iya, soalnya kupingnya panjang banget Iya, kupingnya panjang Eh, di depan sana juga ada satu orang penjaga lagi Tapi, kenapa Baby Selin bisa santai Mio? Iya, tadi Mio coba deketin Dia ngejar Mio loh kak Eh, kok Baby Selin santai sih? Aneh banget guys Dia kenapa nggak dikejar ya? Apa gara-gara Baby Selin cantik dan juga imut? Ah, gawat-gawat Kak Yuta dikejar Mio Ah, ah, dia menghilang Iya kak, dia menghilang Wah, aneh banget Dia menghilang kemana ya? Oke, yang selanjutnya Kita harus melalui papan-papan ini Kak Yuta khawatir Kalau papan ini sudah rusak Mungkin aja papan ini akan patah Dan menjatuhkan kita ke bawah Mio Iya kak, makanya kita harus cepat Oke, kita akan lebih cepat lagi Nah, ini dia Kak Yuta menemukan satu tangga disini Kita harus naik Iya, ayo kita balapan Mio duluan Mana ada? Kak Yuta yang duluan Ayo, kakak Baby Selin Selin Ayo, kamu duluan Kamu kan masih kecil Oke, itu dia guys Baby Selin Disini ada tali Kalau misalkan kita kena tali itu Mungkin aja ini akan jatuh ke bawah guys Jadi kita harus hati-hati Jangan sampai kita mengenai talinya ya Nah, ini dia Oke, aku sudah berhasil Ada apa Mio? Kenapa kalian berhenti? Itu kak Disana ada air terjun lava Hah, air apa lava? Oh iya, lava terjun Kamu ini aneh Masa air terjun lava? Maaf kak Soalnya bentuknya mirip dengan air terjun Wah, kamu ini Kebanyakan nonton film Mio Iya nih Abisnya seru Ya udah Kalau gitu gak apa-apa Kamu harus belajar lebih banyak lagi Supaya bisa tahu lebih banyak hal Iya kak Makasih Oke, sekarang kita ada disini guys Oke, kalian harus hati-hati terhadap perangkap yang ada di depan Jadi, mungkin saja salah satu diantara kalian akan terkena perangkap itu Untuk itu, kalian harus tetap berhati-hati ya Apa? Akan ada satu orang diantara kita yang kena perangkap? Mio, kira-kira satu orang diantara kita itu siapa ya Mio? Kak Yuta, kamu atau Baby Selin? Wah, Mio gak tahu Tapi Mio berdoa kamu Mudah-mudahan kita semua berselamat Iya Ayo Selin, kamu jangan disitu Tadi, orang tadi bilang Kalau salah satu diantara kita akan terkena perangkap di depan sini Oke, ini dia guys Kita harus terus bergerak tanpa berhenti Katanya salah satu di tempat ini Oke, Mio Ternyata benar Mio Kamu jangan sampai berhenti Waduh, itu pasti susah buat Mio Tapi Mio akan berusaha kak Bagus, ayo cepat Mio Kamu harus berusaha Oke, itu dia Si Mio guys Aduh, ya ampun Aku juga meninggai dong Karena si Mio menginjak jebatannya Ah Mio, kamu ikutin Kak Yuta ya Oke, oke Selin udah sampai Baby Selin sudah sampai Mio Dia sudah sampai duluan dong Waduh, dia hebat sekali Nah sekarang Kak Yuta sudah sampai Sekarang giliran kamu Oke Mio juga berhasil Bagus, kamu juga hebat Mio sekarang Makasih Wah, ini dia Baby Selin Selin, kamu lagi pose apa ya ampun Ayo cepat, kalian harus segera masuk ke dalam kuil ini Sebelum hantu-hantu itu mengejar kalian Apa? Jadi ada hantu yang mengejar kita Eh, Mio Ayo Mio Kita harus pergi Kamu dengar suara itu kan Sepertinya itu suara sesuatu deh Mio Iya Kak Suaranya berulang kali kedengeran Iya Eh, Selin Kamu ngapain di atas itu Ya ampun Mio, tolongin Baby Selin Dia nyangkut Gak bisa lepas Waduh, dia sengaja Kak Udah Mio usahain tadi loh Ya ampun Baby Selin Kamu ini ada-ada aja Bisa-bisanya nyangkut di atas itu guys Nah, ini dia Yang selanjutnya apa? Apa kita harus menginjak bagian yang biru ini? Ah Ternyata benar guys Kita bisa menginjak bagian yang biru itu dong Kalau yang di sebelah sana Apakah kita juga bisa menginjaknya? Oke Mio Iya Kamu bisa ikut sama Kak Yuta gak? Coba, coba, coba Nanti kamu ikut Ya Ternyata ini lebih bagus Iya, lebih bagus Ayo Mio Kamu ikut sama Kak Yuta Oke Oke, ini dia guys Ternyata Ya, Selin ditinggal Iya, Baby Selin Ya, itu dia guys Ya ampun Tadi ada apa guys? Jangan-jangan karena itu Kita harus mengikuti waktunya Mio Baby Selin Kita naik rakit ini aja yuk Yaudah boleh Ini ada satu orang lagi Selin Ya Ada yang ketinggalan guys Ya ampun Mudah-mudahan kena Oke, lower loss Mio Kita berhasil melewatinya Wah, tapi disini banyak batu Iya, disini banyak kebatan guys Wah, ini dia Ah Akhirnya aku selamat Oke, oke Akhirnya selamat juga Tapi, disini ada penjaga Aduh Si Mio sama Baby Selin Mana ya? Apakah ini akan datang? Ternyata benar Itu si Mio Mio Ya ampun Dia tinggalin kak Yuta Kakak di mana? Kakak di belakang Mio Disini masih ada penjaganya Gawat-gawat Ayo cepat lari Eh Mio ada penjaga lagi disana Sepertinya dia ngantuk Dia tidak menyadari kita ada disini Iya kak Sebaiknya jangan dideketin Ya ampun Udah terlambat Mio Kakak sudah deketin dia Waduh Terus gimana ini? Ayo kita akan naik Ya Kalian berdua tinggalin kak Yuta lagi Maaf kak Mio gak tau Gak sengaja Yaudah gak apa-apa Kalau gitu kak Yuta akan turunin lagi elevatornya Ayo Mio Kamu ke bawah sini Ayo Mana Baby Selin? Ya ampun Nah sekarang kan kita bertiga bisa naik bareng-bareng Oke Ayo kita bertiga naik Hap Oke kita ada di mana sih Mio? Kenapa itu palanya? Ya ampun Mio kamu bergetar Waduh Kenapa bisa ya kak? Iya kakak juga gak tau Kamu bergetar Itu ada tengkora Mio Wah besar sekali kak Iya besar sekali Di tangannya ada apa ya? Kita tanya juga sama dia guys Tempat ini menyer Hati-hati untuk setiap perangkap di depan Oke Kita disuruh untuk berhati-hati guys Oh jangan-jangan kita jangan menginjaknya Ya ampun Kalian berdua malah injak Perangkap ini akan aktif Kalau kita menginjaknya guys Ternyata bukan cuma itu Jadi bagaimana caranya? Oke kalian berdua diam ya Biar kak Yuta yang akan menginjaknya Ternyata bukan diinjak guys bagian situ Oke kita akan mencobanya lagi Mio kamu di belakang kak Yuta ya Kakak akan pelan-pelan Ternyata benar Mio Jangan sampai kita menginjak bagian yang timbul itu Karena nanti kalau sampai bagian itu kena injak Kita yang akan kena Mio Yaudah Mio juga akan berhati-hati Iya Ayo hati-hati Ada apa Selin? Aku mau lihatnya Ah masa sih? Oke guys disini ada pisau yang terus berjatuhan Ya ampun Hampir aja aku kena pisau ini Ya baby Selin ketinggalan Mio Oke Guys Guys Mio Baby Selin Kalian harus lihat ini Disana ada tengkora yang berjaga Mio Tengkora yang berjaga? Iya disitu ada tengkora yang berjaga Sepertinya dia bisa bergerak Mio Waduh Mio balik lagi dong Ya ampun Si Mio masih disana guys Kita akan tunggu dia dulu Soalnya di depan sana ada tengkora Selin hati-hati Selin Sepertinya tengkora itu bisa bergerak Tuh kan Nah iya guys Ternyata tengkora itu bisa bergerak Wah hampil aja Oke aku selamat dari dia guys Dia tidak bisa loncat kesini dong Sepertinya tengkora itu hanya bisa berjalan Gak bisa loncat Dia sampai pusing guys Kepalanya digaruk-garuk Ayo Selin Oke ini dia baby Selin Mio Iya tunggu Ayo cepat Iya kak Iya dikit lagi sampai Bagus Gawat Ada tengkora lagi Aku harus lari kemana ini Ya ampun Aku meninggoy guys Kalah sama tengkora itu Oke Aku akan melawan tengkora ini Yes gampang sekali guys Ternyata tengkora itu bisa kita kalahkan dengan cara menginjak kepalanya Oke ternyata benar Mio Tengkora itu kamu harus kalahkan dengan diinjak kepalanya Oke kak oke Oke si Mio mana guys Baby Selin sedang emot Kita juga akan emotin si Mio Gak usah Gak usah Mio Udah dateng Oh 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 Ah ah Ya dia udah sampai dong Oke kalian berdua harus bersabar menunggu waktu yang tepat untuk loncat Nah sekarang adalah waktunya Hop ini dia Oke Aku harus loncat kemana lagi Ini Hop Kita harus berbalik dan meloncati lantai yang lainnya di seberang jalan Oh jadi gitu Iya caranya seperti itu guys Kalian setiap kali tiga lantai harus berpindah arah Pantes aja tadi Mio jatuh Iya tiga lantai Ingat ya Oke kak oke Oke di depan sana sepertinya masih ada dua orang penjaga Tapi semakin jauh kita melangkah Penjaganya semakin kuat guys Lihat itu Itu adalah tengkorak Bahkan yang pertama tadi penjaganya hanya penjaga biasa guys Oke tapi tenang guys Kita akan melawan dia Karena aku sudah tahu bagaimana cara mengalahkannya Yaitu dengan cara menginjak kepalanya Nah Iya kan Dia langsung kalah guys Lihat langsung pusing Ya kasian banget tengkorak itu langsung pusing Langsung kalah dong K.O Oke Mio kakak tunggu di bawah ya Iya kak iya Oke kita sekarang sudah sampai di tempat ini guys Ini dia bilang apa Wah selamat Kalian berhasil keluar dari penjara itu Sekarang kalian harus menaiki kuda Untuk menyeberangi ngarai Oh iya hati-hati Dengan apa yang akan kalian lalui di perjalanan ya Hah? Hati-hati dengan apa yang akan kita lalui di perjalanan Mio katanya kita disuruh untuk menaiki seekor kuda Tapi dia bilang kalau kita harus berhati-hati Kudanya dimana ya Disini gak ada kuda Cuma ada kandangnya doang Mio Atau kita harus menginjak yang biru ini kak Hah? Inginjak yang bagian biru? Ah benar Wah ternyata benar guys Si Mio memiliki seekor kuda Kalau kita menginjak bagian yang biru ini Oke Eh Mio Iya Baby Selin mana? Baby Selin Tadi dia udah sampai sini belum kak? Oh iya Selin Selin kemana guys? Dia menghilang Ya ampun Apakah dia tertinggal di sana? Wow kakak Mio merasa keren pake ini Wah kamu ini Mio Kak Yuta sedang menunggu baby Selin Dia kemana ya? Gak tau Aduh Baby Selin kemana ya? Eh Ini dia baby Selin Oke Mio Baby Selin udah balik lagi Wah bagus bagus Ayo semuanya Kita harus naik kuda nih Ayo Selin Kita naik kuda Selin Kak Yuta tadi lihat sesuatu Di sana Kak Yuta melihat seekor naga Mio Seekor naga? Mana kak? Iya Lihat itu Naga itu besar sekali Warnanya merah Lihat matanya juga merah Oh iya Dia sepertinya sedang melihat ke arah sini deh Iya Ayo guys Kalian semua Harus berjalan dan berlari dengan cepat Menggunakan kuda ini Gagal lagi Kita harus berhati-hati guys Nice Kita harus hati-hati Oh iya Ternyata kalian jangan sampai nabrak pohon Mio Oh gitu Oh gitu Iya kalau nabrak pohon kita langsung jatuh kudanya Oke ini dia Nah aku sudah melewati Ngarai-ngarai yang tinggi yang tinggi ini dan juga dalam guys Lihat itu Lihat itu tempat ini sangat dalam Lihat ini Ternyata Ternyata benar Nah itu dia Fatornya hilang Kayu itu jadi jatuh Akhirnya kita bareng lagi Mana mereka bertiga Sepertinya mereka bertiga kena tangkap deh Iya kak Tadi Mio kena tangkap Nah barusan ada baby Celine Mana si Mio Ya ampun Yaudah Kalau begitu kakak akan tunggu di atas lift ini ya Mio Oke Mio masih naik elevator lagi kak Oke Ternyata benar Itu ada seekor naga di sana dong Ya ampun Apakah kita harus melewatinya juga Atau kita harus melawanya Atau jangan-jangan kita bisa melalui tempat ini guys Eh gak bisa Ya ampun Kunci rahasia yang aku dapatkan Tidak bisa Dimana ya Eh Kita harus tanya dulu deh Sama si BlaBla Wah Kalian bertiga harus hati-hati Dengan naga itu Kalian bisa bersembunyi Di balik lengkungan itu Agar tidak terkena semburan api naga Hah Jadi naga itu bisa menyemburkan api Eh Ternyata benar Mio Naga itu bisa menyemburkan api Wah Kita harus berlindung di sekitar lengkungan guys Jadi kita harus bersembunyi disini dan mepet-mepet supaya gak kena Aduh ya ampun Ayo cepat Lari Aduh Naga itu mau menyemburkan api Oke Untung aja aku aman Nice Bagus Sekarang waktunya kita Mendekati naga itu guys Semakin lama kita akan semakin dekat Eh Ini dia guys Naganya Ya ampun Besar banget ya Naganya Bagaimana cara kita mengalahkan naga itu Oke Itu dia Tinggal sedikit lagi Aku akan melewatinya setelah dia menyemburkan api yang terakhir Nah ini dia apinya Ayo kita berlari Ayo Lari Lari Yah Gawat-gawat Kita harus sembunyi disekitar sini Itu dia Wah Naga ini besar banget Ya ampun Mio Ada apa lagi disitu Sepertinya disana kita dihadang lagi Kasama penjaga Iya disini ada penjaga Ada tiga orang dong Ya ampun Pedangnya panjang banget Selin Akhirnya Kita menemukan seekor tuas Eh maksudku satu butir tuas Oke Sekarang kita sudah membuka pintunya Dan akan menuju ke dalam kastil Hop Ini dia Oke Yah Baby Celine malah terdiri ke bawah guys Oke Kita harus berhati-hati Melewati kastil Ah Disitu ada penjaga Hati-hati Mio Iya kak Oke Apa kita ke situ Mio langsung Iya kak Oke langsung Ah Hampir aja guys Tempatnya kecil banget Kita injak kepalanya Mio Iya 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 Hop Oke Sekarang aku sudah berhasil ya Ampun Si Mio malah terjun ke bawah dong Aduh Mio kurang hati-hati Oke Lain kali kamu harus hati-hati Eh ternyata ada itu guys Kalian dengar suaranya kan Benda itu sangat tajam duri-durinya Jadi kalian harus berhati-hati ketika disana Oke Nice Kita akan coba di percobaan berikutnya ya Oke Sekarang itu sudah menghilang Nice Bagus Ayo Celine Hop Hop Mio Iya kak Mana sih Mio Wah dia masih di lingkaran itu dong Oke Kita harus melencati Ini satu persa Oh Baby Celine terbakar Ya ampun Berarti kita jangan sampai Kena kotak yang berwarna itu guys Merah Biru Ataupun putih Jadi kita harus pilih warna yang netral Oke Aku sudah berhasil Eh Selanjutnya ada apa ini Oke Selanjutnya Kalian harus bisa mengalahkan para penjaga Dengan melompat di atas kepalanya Karena Tidak ada jalan lain untuk bisa melarikan diri Kecuali mengalahkan para penjaga-penjaga itu Ah Jadi kita harus mengalahkan para penjaga itu Dengan cara melompat di atas kepalanya Oke Penjaganya ada tiga orang guys Hop Eh ternyata dua puluh dong Kita harus mengalahkan dua puluh penjaga Wah Ternyata selain Selain para penjaga Ada juga tengkorak disitu guys Ya ampun Oke Aku sudah mendapatkan empat Lima Dan juga Enam Nice Bagus Empat Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Dua belas Nice Bagus Aku sudah dua belas guys Ya Oke guys Yuta tinggal satu lagi Mengalahkan penjaganya Kira-kira penjaga yang mana nih Yang harus kita kalahkan Oke Semuanya berhasil kita kalahkan dong Baby Selin sudah ada disana Wah Selin Kamu sudah berhasil duluan ya Kita harus melalui ruang bawah tanah ini Tapi Si Mio sepertinya masih belum berhasil Dia masih disana Jadi kita akan menunggu si Mio dulu guys Kakak Kakak Mio menemukan sesuatu kak Kamu menemukan apa Mio Ayo ikut ke Mio Ikut Mio Ikut Mio Kemana Kesini kak Kak Yuta masih punya kunci rahasianya kan Masih Kak Yuta pakai disini Oh Jadi kita bisa menggunakan kunci rahasia itu disini Iya Dan di dalamnya ada sesuatu Wah Iya guys Di dalamnya ada sesuatu Tapi apa ya Kak Yuta gak Gak mau Takutnya ada yang menggigit lagi Oke Sepertinya aman Aman Iya tapi kosong Waduh Sayang sekali Bagaimana ini Kok kosong Nah disitu ada tulisan Memenangkan rencana buruk rahasia Wah Cuma rencana doang Mio Waduh ternyata bukan pemenang aslinya Iya Mana Mio Tadi ada suara baby selin Iya Wah Kita udah berhasil Mana baby selin Mana guys Di atas Itu kecil sekali kak Di mana Itu Di atas tebing Hah di atas tebing Iya Ya ampun Ya ampun Berarti di luar sini Mana Mana baby selin Gak keliatan Ya ampun Mana baby selin Katanya ada di atas Wah Kok gak keliatan sih Mundur Mundur Oke kita akan lihat sedikit guys Mundur Nice Mana ya Nah itu ada Oh itu dia Dia tinggi banget Ya ampun Mereka berdua lagi Apa disitu Oke kita akan lompat ke sana Bagaimana caranya melompat tinggi Kak Yuta harus pake jump pad itu Jump pad Oke Bentar Aku menemukan sebuah skateboard disini Wah Aku bisa bermain skateboard guys Yeay Mio Kakak mendapatkan skateboard dong Wah Mio juga mau nyoba Ayo dicoba Nice Ternyata enak juga naik skateboard kayak gini Keren gayanya Mio Wah Hebat Hebat Oke Ayo Selin Turun Kita penutupan dulu Sepertinya kita sudah berhasil kabur Oke kita akan penutupan guys Nah buat teman-teman semuanya Terima kasih ya Sudah nonton Dunia Faras Roblox Oh iya teman-teman Tolong dong Bantu video ini Buat di like Dan biar bisa mendapatkan Satu juta like guys Ayo Kita hitung mundur dulu ya Kalian harus like Dan juga subscribe Tiga Dua Satu Dipencet dulu Itu tombol like Dan juga Subscribenya Kita tunggu teman-teman Iya Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax